salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Bok Midut nah teman-teman ada yang ingat nggak sayur ini di sayur zaman dulu ya tapi masih ada di warteg yaitu sayur sawi dan tahu dikasih santan encer nih and the surrender semaknyus yuk langsung saja mari kita masak bahannya adalah saya menggunakan empat potong tahu ini kurang lebih ukurannya 200 gram ini pakai tahu putih yang enak ya teman-teman jangan yang asem lalu bahan satu lagi 200 gram sawi putih udah dicuci bersih nah ini modelnya tahu dan sawi 5000 rupiah adapun bumbunya saya menggunakan lima siung bawang merah tiga siung bawang putih tiga butir kemiri lima buah cabai merah dua ibu jari lengkuas dan dua ibu jari lho kok dua ibu jari dua lembar daun salam nah bumbu halusnya kemiri bawang putih bawang merah kita haluskan ya dengan magic chopper mitosibajah 200 waduh ini sahabat buah mitosibajah 200 waduh ini sahabat buah mitosibajah di dapur nih serrrr langsung halus nah bumbunya udah halus langsung panaskan wajan dengan sedikit minyak karena saya menggunakan wajan anti lengket stain cookware setelah minyaknya panas masukkan bawang merah nih dua siung bawang merah saja ya diiris nah ditumis sampai wangi ini harus wangi kemudian setelah bawangnya coklat kekuningan masukkan bumbu halusnya nah tadi ini saat menghaluskan kan menggunakan 50 ml air ya ini harus kita tumis sampai kering dulu biar nanti aroma dan rasa sayurnya tuh endes lalu masukkan lengkuas dan salamnya masukkan cabai merah yang diiris-iris serong boleh juga sih kalau mau ikut dihaluskan ya kemudian selawangi warnanya coklat kekuningan baru lalu kita masukkan air nah kita tumis dulu sampai bener-bener harum ya biar suetep sayurnya nanti ini saya tambahkan 700 ml air 500 dan 200 kita tambahkan lagi total 700 ml air kita tutup dulu kita didihkan supaya bumbunya nyatu dan membaur kira-kira dua menit ya setelah mendidih buka lalu masukkan tahunya yang sudah kita potong-potong nah sudah kita potong-potong kita masukkan lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula serta 1,4 sendok teh lada bubuk kita aduk lalu saya tambahkan dengan 2 sendok makan santan kental saya pakai santan kemasan ya jadi separuhnya kurang lebih 35 ml santan kental kemasan udah gini aja diaduk aduk aduk biar nyatu santan dengan seluruh anggota sayurnya seluruh anggota maaf nah ini udah mendidih ya jangan lupa dicobain dulu kalau rasanya udah oke ini udah maknyus ya saya tambahkan dulu ya kurang sedikit garam nih setengah sendok teh garam jadi total 1 sendok makan eh kok 1 sendok makan 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula ini tadi yang awal baru saya masukkan kaldu bubuknya saja ya teman-teman dicobain dulu nah udah oke banget baru kita masukkan sawinya nah teman-teman untuk resep atau komposisi lengkapnya resepnya saya sertakan di link deskripsi video ya nah ini sudah kita masukkan sawinya udah tinggal diaduk aduk aja lalu sedikit dimatangkan karena sawi tuh langsung matang ya kira-kira 1-2 menit nanti siap dimatikan kompornya nah oke udah 2 menit kemudian kita matikan kompornya nah siap disajikan demikian teman-teman resep kali ini sayur tahu sawi ala warteg sampai ketemu salam maknyus selamat menikmati selamat menikmati